Wani Piro untungmu Pasarsedekah.com Sekarang rumah hancur Berarti yang bapak kira-kira pikirin Adalah gimana cara balikin utang Dan ngebangun rumah kembali Parah mental gue pokok ini pasti hancur banget Gue gak ngerti lagi Surem Pagi ini kami berada masih di area Mamuju Maksudnya mau ke area sana Ada banyak tenda-tenda Ada banyak rumah hancur Berantakan retak disini Ya untuk pelajar anak-anak Ada satu ketua RT atau ketua RW gitu Dia sedih katanya gara-gara dia terlalu panik Dia gak bisa nyelamatin anak istri Saya dengan ketakutan Dengan panik Saya sudah tidak ingat istri saya dan anak saya Andai kata saya masih ingat Saya akan lindungi saya punya anak dulu Gak apa-apa saya dikena runtuhang Yang penting istri saya dan anak saya Selamat Saya berlari Saya sudah ketakutan Dalam pikirannya abang ada trauma atau apa Saya sampai hari ini alhamdulillah saya diberi alhamdulillah Saya tidak merasakan trauma yang sangat sekatikan Namun kalau saya keingatan pada malam itu Karena saya yang saya resahkan Kenapa saya tidak bisa selamatkan anak dan istri saya pada waktu itu Itu yang saya menjadi merasa sakit Andai kata tidak ada pertolongannya Allah Saya yang saya salah dari saya sendiri Abang Kuat terus bang Ya siap kuat Saya kuat karena ada kekuatan dari Allah SWT Yang saya ketemu waktu mentalnya kebetulan Masya Allah itu orang-orang yang mentalnya bagus Yang imannya kuat Kayak kalimat-kalimat dimana Gak apa-apa udah Yang penting keluarga selamat Udah uang bisa dicari Kemarin Kemarin Gue kesini Masih rata tanahnya Belum sampai 24 jam Udah jadi kayak gini Family shelter udah Ya sepertiga setengah jadi Target kapan? Insya Allah besok Waduh Gerak cepat bikin bangunan Untuk perlindungan gitu Dari cuaca Ya triplek-triplek kayu Pokoknya sementara harus ada atap dulu gitu Berapa kepala keluarga, berapa orang? Ini bisa satu atau dua kepala keluarga Karena ini ada dua ruang Ruang kamar sama ruang keluarga Nah ini Kepedulian lo Donasi saudara-saudara dermawan semua nih Jadinya kayak gini Mobil rescuenya aksi cepat tanggap Mau ke daerah-daerah yang agak dipelosok Dan biasanya pengiriman tuh selalu ada pengawalan Kali ini gue jadi tim pengawalan Karena kita ngadepin medan yang kita belum tahu ya Kita keluarin kendaraan-kendaraan yang kira-kira Wah mobil gak bisa berarti motor Apa-apa gitu Mobil ini agak nyangkut-nyangkut Tanjakannya sangat terjal Lokasi sulit Jadi Kalau tadi Bantuannya dikasih kepada tiap perwakilan kepala keluarga Kalau disini Agak sedikit beda Dimana disini dikumpulin di gudang Nanti sama bapak baru dibagi Secara simbolis kita berikan Ya dari Para donatur Sahabat dermawan Kasian Harus ngalamin Sulit bayi sekecil gini Yang gak tahu keadaan anak kecil masih bisa pada happy Selama makanan ada Yang udah bisa mikir Yang udah dewasa pada stress Yang punya iman dan ketabahan Ya masih tetap bisa sedikit senyum Tapi banyak juga yang mentalnya berantakan Ini anak-anak kecil lagi diajarin Untuk menghadapi gempa bumi melalui lagu Ya kadang-kadang berita Lewat seminggu orang udah gak peduli gitu Padahal pemulihan mereka mungkin sampai setahun gitu Dua dari kanan Dua dari kiri digabung jadi kamera Masih banyak orang yang harus dibantu gitu Yang secara mental Secara pemulihan gitu kan 95 ribu orang ngungsi Dari satu musibah itu bikin banyak-banyak-banyak kemiskinan Kita gak bakal bisa ngadepin itu sendiri Gue gak tahu apa kekuatan lo gitu Gue gak tahu Tapi kalau lo masih punya kekuatan Untuk menolong Tolonglah orang sekitar lo Karena dengan tolong-menolong Kita bakal kuat